Pada kerabatnya, Yoris 34 mengaku mendapat bocoran banyak sidik jari sang ayah, Yosef, di tempat kejadian perkara TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Kendati demikian, Yoris tak mau menaruh curiga terhadap sang ayah. Dia pun mengatakan, biar urusannya dengan Tuhan. Yosef salah satu saksi yang paling banyak diperiksa penyidik gabungan, baik dari Mabes Polri, Polda Jabar dan Polres Subang. Kabar mengejutkan diungkapkan oleh Yoris. Selama diperiksa sebagai saksi, Yoris mendapat bocoran mengenai temuan polisi di lokasi TKP. Tak hanya sidik jari, menurut Yeti, di jaket Yosef juga terdapat bercak darah. Yeti pun mengaku menasihati Yoris agar tak dendam pada ayahnya sendiri. Yoris sendiri menurut Yeti merasa marah karena tersudut dituduh sebagai pembunuh Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!